Halo, halo Surya. Halo Pak, selamat pagi Waktu Amerika. Oke, nanti aku set dulu ya, mudah-mudahan bagus. Take your time, Pak, take your time. Oke, Surya apa kabar? Aku mau kasih selamat, kamu hebat sekali. Pada saat misudah, aku lihat gambarmu sampai aku bergetar. Wow, ternyata Surya yang saya kenal, mudah botak sekarang. Kamu kreiser ya. Surya, apa kegiatannya sekarang? Waktu berputar cepat banget ya Pak, terakhir kita ketemu di Zoom 3 tahun yang lalu. Tata pokoknya 5 tahun yang lalu, udah lama banget Pak. Udah cepat banget waktu berputar itu. Mau kasih info dikit Pak, 3 minggu yang lalu saya diterima kerja di Rochester. Oh, 100%. Kamu sekarang ngajar di Rochester ya? Iya, benar Pak, benar banget. Saya ngajar di Rochester sekarang, ada 3 mata kuliah. 2 yang setingkat S2, dan yang setingkat S1 ada 1. Wow. Jadi, nggak mau balik ke Indonesia. Maaf, teman-teman yang di Rochester tuh nggak mau saya balik ke Indonesia, Pak. Karena manfaat buat... Karena teman-teman Rochester ngerayu ibu saya supaya saya bisa ngajar. Jadi dosen di sini. Jadi dirayu mama saya. Sebetulnya rencana saya mau balik ke Indonesia, tapi karena ibu saya minta balik ke Indonesia gitu. Cuma karena rayuan itu dari Presiden Rochester, supaya saya bisa punya pengalaman dulu di Rochester, dan bisa balik ke Indonesia boleh deh gitu. Tapi yang penting ngajar dulu di Rochester, jadi saya stay, Pak, di Rochester. Tapi aku setuju, Pak, kamu stay di Rochester. Oke, Pak, oke. Karena di Rochester itu pendapatan per kapitanya untuk orang-orang tulip paling besar di dunia, sebetulnya. Jadi, untungnya buat saya. Karena di kampus saya, lulusan 90, 96 persen itu pasti dapat kerjaan setelah lulus dari kuliah. Jadi, dan total ada 18 ribu mahasiswa juga. Yang tuli dan juga hard of hearing itu ada sekitar 1.200-an. Tapi kalau kamu ngajar di sana, saya dari sini ikut bangga, loh. Dan kamu sendiri akan menjadi tokoh inspiratif. Iya, karena saya orang Indonesia satu-satunya yang ngajar di sini, Pak. Wah, kamu membanggakan. Jadi, ya begitulah, Pak. Oke, ya. Saya mau agak sedikit tanya-tanya ini. Ini kan kita mau pemilu, ya, Suria, ya. Biasanya kalau pemilu, menurutmu apa sih yang mesti melibatkan kawan-kawan penyandang disabilitas keseluruhan? Apa yang pemerintah-kawan kesiapkan untuk mereka agar mereka bisa terlibat? Menurut saya pribadi adalah sikapnya sih. Sikap memahaminya. Sikap memahami dan juga menghormati kesetaraan itu sendiri. Karena dua hal ini penting. Misalnya, banyak orang-orang yang tidak tahu cara menghadapi orang-orang disabilitas. Tidak tahu cara. Karena mereka belum punya eksposurnya. Misalnya, saya tulis, saya punya pendapat, lalu saya sampaikan, terus ada orang dengar yang bisa bahas isyarat, punya pendapat juga. Sebetulnya, pendapat kami sama, pemikirannya sama. Tetapi, orang dengar itu lebih menghargai atau mendengarkan orang yang dengar ini dibandingkan saya yang tuli. Mungkin karena sayangnya yang tuli, atau disabilitas mungkin, atau karena alasan itulah orang-orang yang non-disabilitas itu lebih percaya pada teman saya yang dengar dan bisa berbahasa isyarat dibandingkan saya yang tuli. Dan punya pemikiran yang sebetulnya sama. Jadi, tidak menyalahkan juga sih sebetulnya, Pak. Karena sebetulnya mungkin orang tersebut belum punya pengalaman berinteraksi dengan penyandang disabilitas dari dia kecil hingga dewasa. Karena mungkin sistem sekolah yang masih segregasi atau eksklusif. Jadi, saya sih lebih kayak mendorong adanya pendidikan kesadaran terkait keberadaan penyandang disabilitas. Dan pengalaman saya selama kuliah di Indonesia, kebanyakan ketemu teman-teman saya yang di kelas itu, mereka ketemu saya sebagai orang tuli itu pertama kali di usia mereka yang sudah mahasiswa. Jadi, mereka dari kecil tidak pernah ketemu dengan orang-orang tuli. Jadi, mereka kebingungan, takut. Cara interaksinya bagaimana, takut salah, takut ini, takut menyinggung, takut itu. Jadi, butuh program adanya interaksi antara orang-orang disabilitas dengan non-disabilitas dari kecil. Dan saya sempat mengedukasi berapa bulan yang lalu di Rochester dan di California, di sekolah tuli itu ada program pertukaran, Pak. Jadi, anak-anak yang non-disabilitas itu datang ke sekolah tuli seperti itu dengan usia yang sama, dengan sama-sama kecilnya. Jadi, nggak takut kalau misalnya nggak dengar itu, kenapa, nggak punya tangan, kenapa, gitu. Jadi, coba ketemu, coba memaham satu sama lain. Jadi, ketika mereka dewasa, ketika ketemu disabilitas lagi, mereka nggak, apa ya, pekewah, gitu, Pak. Kaget, gitu, gimana, gitu. Jadi, artinya sikapnya dulu harus dididik dari awal. Nah, kalau udah oke, baru bisa ngobrol. Supaya bisa membuat kehidupan lebih baik lagi. Ada yang cat saya, Pak, minta pause sebentar karena Bapak berkenan pakai virtual background atau blur background. Oh, kenapa? Oh, ini kecap ini, ya. Ini botol kecap ini karena saya lagi di resto, ya. Jadi, ini ada rumah tradisional. Ya, sekarang saya mau tunjukkan, ya. Itu sebenarnya kecap, ya. Atau saya perlu berpindah kalau mengganggu. Kalau saya malah mau promokan bahwa botol ini botol kecap atau ada yang terganggu. Kalau Bapak mau atau tidak pakai virtual background? Oh, nggak, aku nggak soal, kok. Aku nggak soal. Oh, nggak. Nggak apa-apa, biar aja. Kita juga harus mengedukasi orang dengan cerdas bahwa apa yang tidak jelas itu harus dijelaskan, termasuk botol-botol ini kecap. Jadi, kalau saya sebut, ya, ini ada kecap mirasa. Jadi, promo ini malah nggak apa-apa. Terus, kemudian ini kecap borobudur, ya. Oh, itu mau kirim, Pak, ke Amerika, Pak. Oh, boleh. Aku kirim bener, gitu. Iya. Oke. Oke, balik lagi, ya, Surya, ya. Aku mau tanya, nih, Surya. Kamu kan kuliah di sana. Nah, sepertinya nyaman, kamu pernah bercerita ke saya waktu itu, wah, semua mindset-nya udah bagus. Surya, boleh nggak dikasih satu komparasi, ya, perbandingan sekolah inklusinya di sana? Bagaimana fasilitas, bagaimana guru dibandingkan dengan yang di Indonesia? Saya terus-terang merasa tertantan untuk itu. Boleh berbagi cerita, Surya? Kalau soal perbandingan, sebetulnya bikin nangis, sih, Pak. Jadi, kayak miris, gitu. Pak, mohon maaf, tadi saya sempat, sejuruh bahasa isyaratnya sempat salah ngomong, karena sebetulnya isyaratnya kan beda di Amerika itu. Surya menyebutkan nama daerah, harusnya Texas, saya ngomongnya Rochester. Jadi, Surya sempat mengajar di Texas, Pak. Maaf, saya yang salah interpretasi. Oh, di Texas, oke. Oke, oke, it's okay. Di Texas, ya. Di Texas dan juga di California. California, oke. Sempat datang ke sekolah Tully di New York. Oh, sekolah Tully di New York. Iri banget, karena mereka semua lancar berbahasa isyarat. Dari TK sampai SMA, mereka semua dapat akses bahasa isyarat. Dan juga, sekolah inklusinya ada juru bahasa isyaratnya. Dan juga ada program bahasa isyarat juga di dalam sekolah. Artinya, anak-anak SD dan SMP belajar bahasa isyarat sebagai mata pelajaran mereka. Nah, sekolah inklusif, gurunya yang ngajar, guru Tully untuk ngajarin bahasa isyarat. Supaya anak-anak itu belajar cara interaksi dengan guru Tully secara langsung. Jadi, mereka terbiasa ketika ketemu dengan orang-orang Tully di luar sekolah. Karena banyak guru disabilitas dapat kesempatan untuk ngajar. Dan mereka ngajar di sekolah inklusi juga. Jadi, kalau misalnya anak-anak atau murid-muridnya itu ketemu orang lain yang disabilitas, mereka ngerasa kayak, oh, orang disabilitas sama kok kayak guru saya yang ada di sekolah. Jadi, mereka nggak canggung lagi. Nggak pekewoh lagi gitu, Pak. Nah, kalau cerita pengalaman di Indonesia, jujur nggak pernah lihat guru dengar yang bisa berbahasa isyarat. Belum pernah sebelumnya. Jadi, sekolah umum juga belum ada akses bahasa isyaratnya juga sebelumnya. Jadi, nggak pernah lihat. Selalu lewat tulisan gitu, Pak. Sampai pegel tulis-tulis terus. Jadi, sekolah di Amerika juga gratis. Tapi kalau di Indonesia, kalau yang bagus biasanya bayarnya mahal. Nah, teman-teman yang kurang mampu tentu nggak bisa atau kesulitan buat masuk gitu ya. Sekolah negeri ada, tapi kualitasnya dipertanyakan, Pak. Nah, jujur. Kurunya yang apa ya, mereka belum dapat pelatihan, pengajaran, dan sejenisnya gitu. Jadi, ya gitu deh, Pak. Saya pribadi sebagai dosen pendidikan pulih di Amerika, saya ngajar tiga mata kuliah yang fokusnya ke salah satunya ada struktur bahasa isyarat dan juga bahasa Inggris. Jadi, mengajarkan orang-orang dengar cara mengajarkan ke orang-orang tuli itu seperti apa. Nah, mengajarkan bahasa. Nah, kalau yang saya lihat di Indonesia itu, anak-anak tuli itu kemampuan literasinya masih kurang baik dibandingkan disabilitas yang lain. Karena gurunya masih belum tahu nih cara ngajar anak-anak tuli itu seperti apa sih yang betul. Dan sistem pendidikannya. Filosofinya. Lalu metodenya. Teknologinya. Evolusi pendidikannya. Dan itu mempengaruhi dengan sistem pendidikan yang harus berevolusi juga. Jadi, anak-anak tuli ini gimana sih cara mengembangkan dirinya sendiri itu masih terhambat. Nah, evolusinya juga terhambat. Begitu, Pak. Nah, perbedaannya adalah di Amerika ini kuat sekali risetnya, Pak. Jadi, dikembangkan banget. Tapi kalau di Indonesia masih dikit. Gitu, Pak. Bapak tahu nggak, Pak, dua tahun yang lalu ada yang mengatakan guru yang mengajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu tidak boleh orang tuli. Bapak pernah dengar nggak soal itu, Pak? Belum, saya belum merasakan. Itu ada, Pak. Nah, saya sempat mengatakan saya guru di Amerika loh. Saya mengajar bahasa Inggris loh. Tapi kok di Indonesia ada peraturan kayak gitu? Itu kayak oke, aneh gitu. Nah, dan alasan dari asosiasi guru pendidikan luar biasa mengatakan mereka melihat guru-guru tuli ini kemampuan literasinya masih banyak yang kurang. Berarti saya nggak bisa gitu. Jadi, nggak bisa disamaratakan, generalisir. Seperti itu kan nggak bisa ya. Jadi, harusnya dilihat personalnya, kemampuannya gimana. Nah, kemungkinan besar mereka belum pernah ketemu dengan tuli-tuli yang umum, yang banyak banget, yang kemampuannya beda-beda. Padahal, teman-teman tuli-tuli di Indonesia pinter-pinter. Tapi, asosiasi gurunya nggak pernah ketemu dan nggak pernah tahu, begitu. Jadi, kurang exposure sih, Pak. Kurang exposure. Jadi, kalau kamu sekarang mau kasih rekomendasi kepada pemerintah, kira-kira apa yang bisa dilakukan agar inklusivitas di dalam pendidikan itu bisa terjadi? Jadi, kira-kira apa yang harus dipaksa? Saya dari dulu selalu rekomendasi, Pak, sebetulnya. Tapi gagal terus ya, Pak. Gagal terus gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau saya pribadi, mungkin bisa mendorong universitas di Indonesia supaya bisa datang ke Rochester, ke New York, buat membandingkan nih. Mungkin bisa beasiswa, atau kolaborasi, atau kolaborasi riset, atau sejenisnya. Kalau misalnya nggak harus di Amerika sebetulnya, atau di New York. Bisa juga di Australia, atau di Inggris, bisa datang ke negara lain, supaya bisa melihat pendidikan disabilitas itu di negara-negara maju itu seperti apa sih, gitu. Karena saat ini banyak dosen yang udah mulai pensiun di Rochester. Nah, ada sebetulnya program duta besar namanya Peace Corps, yang mengajak dosen Amerika datang ke Indonesia untuk mengajar dan juga mentori cara yang efektif itu mengajar seperti apa sih, etikanya bagaimana yang baik, program yang oke itu seperti apa sih. Nah, kalau program yang inklusif yang melebihkan orang-orang yang baik itu seperti apa, cara evaluasinya, dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut saya itu salah satu contoh yang bagus sebetulnya apa. Nah, di kampus saya sendiri, di Rochester Institute of Technology, bekerjasama dengan Filipina, Vietnam, dan Tiongkok. Untuk pelatihan, untuk cara mendidik jurubahasa isyarat, mempersiapkan jurubahasa isyarat, dan juga supaya sekolah ini lebih inklusif. Kira-kira apa sih to-do list-nya, check and recheck-nya harus seperti apa. Bulan lalu, KJRI New York sudah datang ke kampus saya, dan mereka kaget sekali. Tapi, keren banget ternyata kampus saya, gitu. Kok banyak orang-orang dengar yang bisa lancar berbahasa isyarat, jadi mereka kaget banget gitu, Pak. Lucu juga kalau dilihat-lihat. Mereka mau kerjasama juga. Saya bilang, ya tidak ada masalah kalau misalnya mau kolaborasi. Nanti mungkin bisa cari di Indonesia, mana sih universitas yang mau untuk kolaborasi dengan Rochester. Nah, supaya bisa mendukung sekolah-sekolah lebih inklusif. Karena itu waktu yang panjang ya, Pak. Ya, nggak bisa langsung cepat, gitu. Saat deksanya tuh nggak bisa, gitu. Jadi jurubahasanya ini menurut penilaian Surya, itu termasuk lancar atau setengah lancar? Kalau kamu menilai yang kelasnya begini. Tadi Surya bilang jurubahasanya lulusan sastra Jawa, Pak. Nah, kalau tambahannya sebetulnya ada asisten profesor yang membantu jurubahasa di Amerika. Nah, mereka melakukan penelitian bahasa isyarat untuk jurubahasa isyarat di Amerika. Nah, kalau di Amerika, untuk jadi jurubahasa isyarat itu harus lulus S1 dan harus lulus tesnya. Karena orang-orang tuli kan punya hak untuk mengakses informasi dan komunikasi secara jelas. Nah, di Indonesia masih belum ada, Pak, program untuk S1 jurubahasa isyarat. Atau program pelatihan yang sejenis itu. Nah, bagaimana sih orang-orang itu bisa jadi jurubahasa isyarat? Karena mereka punya mentor tuli yang bisa memperbaiki dan mensupport mereka. Dan ketemu orang-orang tuli terus setiap harinya. Nah, jadi sekitar 7-8 tahun mereka punya pengalaman menjadi jurubahasa isyarat. Nah, kalau di Amerika, memang betul-betul harus certified, lulus S1 4 tahun, nah baru bisa jadi jurubahasa isyarat. Jadi, kondisinya beda banget, Pak, dengan di Indonesia. Nah, di Indonesia itu banyak orang-orang pura-pura jadi jurubahasa isyarat, Pak, sebetulnya. Pernah ada orang yang mengakui kalau mereka jurubahasa isyarat, tapi pas saya lihat, saya nggak ngerti apa yang mereka jurubahasakan, jadi kayak palsu, gitu, Pak. Jadi, sebetulnya nggak bisa nyalahin juga sih, Pak, karena memang masih belum ada program terkait jurubahasa isyarat, dan juga penyebar luasan kesadaran terkait pentingnya akses jurubahasa isyarat untuk masyarakat luas. Sebetulnya dua hal ini penting sekali. Dan kembali lagi, terkait kolaborasi ini antara universitas di Indonesia dan juga di Amerika terkait program JBI juga, Pak. Nah, oh iya, saya mau ngomong, Pak, wakil rektor saya sempat merayu ibu saya. Saya juga sempat bingung, kok mau sih saya kerja di sini? Padahal saya kan dapat beasiswa nih, bukan saya yang bayar. Dan beasiswa ini dapat dari Jepang. Nah, beasiswa ini, pihak beasiswa ini menyarankan saya untuk kembali ke Indonesia. Bukan bilang wajib, Pak, tapi menyarankan. Lebih baik kembali ke Indonesia. Tapi, saya juga sudah bilang ke wakil rektor saya, saya harus kembali, karena pihak beasiswa minta saya kembali. Tapi, wakil rektor saya bilang, tenang, santai aja, nanti kami yang ngomong. Dan, ternyata mereka membutuhkan 10 surya untuk tinggal di Rochester. Lalu, saya bilang, boleh nggak 37 aja? Karena di Indonesia ada 37 provinsi, jadi masing-masing provinsi ada surya, satu-satu surya gitu, masing-masing ada satu surya lah. Oke, oke, oke. Sebenarnya, aku terima kasih banget tempat kami hari ini. Dan tentu saja, aku cinta Indonesia dalam bahasa isyarat, tapi kamu yang ngajarin. Aku mau dirus. Aku cinta. Oh, ini Indonesia. Ini Indonesia, ya. Ini bendera. Pak, tahu nggak, Pak, kenapa kayak gitu? Kenapa? Karena dulu, bendera Belanda, kan tiga ya, Pak. Ada merah, putih. Ya, sekarang dua. Belanda, disyarat Indonesia-nya kayak gitu. Nah, setelah merdeka, bendera-nya dirobek jadi Indonesia. Dirobek jadi tiga, jadi dua. Oke. Oke, surya, terima kasih sekali. Saya doakan kamu sehat, kamu sukses di sana. Saya bangga banget sama surya. Kamu dimanapun, doang saya, kamu penting untuk kemanusiaan. Saya akan belajar terus dari kamu. Makasih, surya. Janjian, Pak, datang ke Rochester, ke New York, saya tunggu ya, Pak. Wah, dengan senang hati. Saya kepingin sekali. Ketika mamamu dulu menceritakan kamu lulus, apa, dengan prestasi yang terbaik, saya aja ikut membaca, mendengarkan berita itu merinding. Bahwa surya yang pernah saya kenal ini, ternyata hebat dan membanggakan Indonesia. Pokoknya, kamu terbesar. Nanti saya pandu, Pak, kalau datang ke sini. Terima kasih, surya. Terima kasih. Salam buat keluarga, ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.